Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat info labir semuanya Bagaimana kabar hari ini? Jangan lupa kerjakan tugas dari dosen ya Kalau tidak dikerjakan Hmm kebayang dong tugas tersebut akan semakin banyak menumpuk Oh iya yang sedang bekerja Jangan lupa juga untuk sarapan terlebih dahulu Karena hidup dalam sebuah kenyataan ada aja yang menyakitkan Nah pada video kali ini Kita akan membahas tentang perbedaan serum dan plasma Serum dan plasma merupakan jenis sampel yang digunakan pada pemeriksaan laboratorium medik Darah terdiri dari beberapa jenis padatan yang membentuk 45% bagian dari darah Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40-47 Bagian 55% yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah Di dalam darah serum adalah komponen yang bukan berupa sel darah Juga bukan faktor koagulasi Serum adalah cairan yang terperas dari bekuan yang berwarna kuning muda Karena dalam proses pembekuan darah fibrinogen diubah menjadi fibrin Maka serum tidak mengandung fibrinogen lagi tetapi zat-zat yang lain masih terkandung di dalamnya Plasma adalah bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel-sel darah tetapi masih mengandung faktor-faktor pembekuan darah Plasma diperoleh dengan cara memisahkan sel-sel darah dari darah atau wall blood dengan cara sentrifugasi Plasma yang terbentuk memiliki komposisi faktor pembekuan yang berbeda sesuai dengan jenis anti-koagulan yang ditambahkan Perbedaan serum dan plasma Plasma mencegah proses penggumpalan darah sedangkan serum membiarkannya terjadi proses penggumpalan darah Plasma mengandung senyawa fibrinogen yaitu suatu protein darah yang berubah menjadi jaring dari serat-serat fibrin pada peristiwa penggumpalan Dimana senyawa tersebut sudah tidak ada lagi dalam serum Di dalam plasma fibrinogen tidak dapat berubah menjadi fibrin karena adanya anti-koagulan yang ditambahkan Dalam pembuatan serum, sel-sel darah menggumpal secara baur dan terjebak dalam suatu anyaman yang luas dan kontraktif dari jaringan serat-serat fibrin Sel-sel ini tidak dapat lagi terlihat secara terpisah-pisah melalui mikroskop Sebaliknya, dalam pembuatan plasma, sel-sel darah terendapkan dengan jelas di dasar tabung seperti pengendapan suspensi partikel lain Bahkan dengan jelas sekali pengendapan sel-sel darah pada pembuatan plasma tersebut menghasilkan pemisahan sel berdasarkan masa jenis menjadi dua bagian Sel-sel darah terpisah menjadi lapisan sel darah merah yang merupakan lapisan yang tebal yang dapat mencapai hampir separuh volume darah Selain itu, ada pula lapisan yang tipis dan putih di atas lapisan sel darah merah yang terdiri atas sel-sel leucosid dan sejumlah trombosid Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel berikut ini Demikianlah video yang dapat kami sampaikan Untuk sahabat ATLM dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur Selalu berbuat baik kepada sesama Dengan demikian pembahasan perbedaan serum dan plasma kami cukupkan Semoga menjadi referensi untuk sahabat ATLM semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh